Hai Papa Adi family di Pakistan Halo assalamualaikum piahale apa kabar teman-teman mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya tetap jaga protokol kesehatan teman-teman kamu berada mau kemana teman-teman mulut restoran semuanya tetap masker Oke kali ini kita akan nyobain hal yang berbeda ya itu karena kebetulan kita lagi ada di Gina supermarket markas ya F7 kita mau nyobain Chinese food karena kita udah jarang banget datang ke sini dan kangen banget dengan Chinese food di sini minyak di sini itu terkenal selama banget di sini minyak dibuat secara alami handmade tanpa pengawet guys gimana atau kita lihat langsung cara perbuatannya dan selesanya gimana enak banget guys menu-menunya nih guys di sini itu restoran Chinese itu ada beberapa yang tanam itu bener-bener cincangis banget banget lah rasanya tuh bener-bener kayak di ini sih katanya di Chinese di Cina katanya tapi emang enak banget emang enak banget dan kita tuh hampir setiap bulan tuh pasti ke sini Oh anak-anak suka banget mie-menunya-menya gurih how to make noodle Oh dia masih bikin mudel Masih bikin mudel Dengan cara kayak gitu Wow banget kan Wow 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 Oh gitu dipotong Dibagi ngurung lagi Kenapa dia ketawa? GR deh Abdullah getting famous Tuh Aku suka ngeliatin dia bikin tuh Gitu Pak, pak, pak Balik sana Tuh Tuh nantra malah jadi emi loh Ini tipis-tipis gitu guys Tuh Tuh Ini orang Chinese Gitu Tinggal di Pakistan Tapi dia jago basah Gak jadi emi Kok bisa jadi emi ya? Dari bulet gitu jadi emi tuh yang hebat Tuh 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 Karena mangkuknya gede banget ini Ini namanya Abdullah Dia special assistant chef Terkenal disini This is my big brother Abdullah memang terkenal disini Dia selalu melayani dengan cekatan Ini namanya aku menemba Dia juga bisa bahasa Cina guys Bisa bahasa Urbu, bisa cina-cina Gak bisa, bisa ngasih-ngasih doang You can talk in Chinese Thank you so much, Yang Tia You will kill grandma You will kill grandma You will kill grandma Ay ya He can say Sen shen sama bali sen love murder You know what you're doing I do not know Alright present though Okay Di haut ma Apap,ha wahi тебя Nihago I통 How are you, haau How you are儒 One카 Amsterdam I'm fine Oh Oneca servant Oneyah sahama Andang I'm fine Wi*** Cowa Cowa sama menyebut Cowa sama menyebut Apa namanya? Apa itu? Ini susah juga deh bahasa Juna ya Susah ya bahasa Juna ya Susah ya bahasa Juna ya Aduh Baik minumannya Dia ngasih minuman tadi Menyebutnya sobat apa? Ngaco 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 Nah guys ini namanya Called Leaf Noodle Ini mie nya Memang agak berbeda gitu Rasanya itu seger Karena ada timun dan spicy Little bit spicy gitu Nah rasa dari mie nya ini Pun gak panas Jadi dia bikin Mie dingin kayak gitu Dan tau gak sih Rasanya itu enak banget Seger banget Coba deh Disini ada timun Kayak acar kayak gitu Sama sedikit cuka kayak gitu Dan mie nya itu dingin Dan yang paling enak Ada campuran Dan Beef nya ini loh Yang bikin tambah selera Wow Mama datem nih Fried noodles Enak banget loh yang ini Ini hasil noodles nya nih yang handmade tadi tuh Enak banget loh rasanya guys Hai sekarang favorit gue di, favorit aku tuh ini loh dulunya ini tapi ini pake kua tapi ini kua ini seger ada apa nah ini dumplingnya nih guys dan dumplingnya disini itu sama enak banget disini dumplingnya tuh ini kulitnya empuk dan dalamannya itu dagingnya itu enak banget, pas banget di bidang kita biasanya dumpling tuh ada yang agak keras kulitnya, cuman kalo ini duk banget, soft gitu terus dagingnya tuh pas banget, gak asin dan pas banget lah rasanya dan ini tuh kesukannya si Alisa nah si Alisa suka banget sama dumpling ini guys Alisa suka banget sama mie nya ya oh dumplingnya juga ini kesukannya Alisa kalo di Indonesia tuh mungkin kayak pangsit gitu udah pada tau kali ya dumpling tuh kayak apa nah ini dumpling ini itu kayak pangsit pangsit terbusnya gitu tuh liat tuh, empuk banget tuh kulitnya tuh teksturnya empuk gak tau deh ini pintar banget bikin dumplingnya si Akam nih nih isinya kayak bakso ini rasanya tuh enak banget ini pas banget nah kita coba yang ini hmm ini enak banget ini kulitnya empuk banget guys sempat ini coba nih Alisa nih cobain ya Alisa coba menem ya Alisa nih ini favoritnya Alisa ya gak sih Isah ah si Alisa suka banget oh ini empuk banget lah ini empuk banget nih ini empuk banget nih ini gak sesak diup lagi diup coba dinginnya kok lah ini dinginnya hmm ini kesukaan Alisa banget nih guys hai guys kita cobain dumplingnya ya pakai sambal ini ini chili oil pak enak banget aku tuh pakai chili oil kayak gini guys dumplingnya ini enak banget ini dumplingnya empuk banget ini dumplingnya empuk banget dumplingnya enak banget ini hmm mantep mantep sumpah enak banget sumpah yang menurut gue sih ini best dumpling di restoran China ya karena ada beberapa juga ada restoran China disini ada di item ada di mana-mana cuma menurut gue ini dumplingnya paling enak sumpah enak banget hmm harus harus nombak enak iya makasih guys mau mampu hmm enak banget ini gak itu enak banget nih dagingnya dagingnya ada paprika tuh kalau kata papa Adima ini ngukol ini mama Dika kesukaannya memang fried noodles kayak gitu fried noodles itu rasanya agak sedikit gurif, pedas dan agak saucy gitu agak-agak dikasih saus gitu memang pedas dan agak bersaus karena dia kuningnya dicabur saucy gitu gimana pak Udah kenyang bentak miskapan yang terakhir guys Alhamdulillah Ludes semuanya Ludes Ludes air minumnya juga Ludes ya kita udah selesai guys kita udah selesai makan papah mau beli topi pakol topi pakistan dingin ya oh iya ini kita makannya disini guys nih kita makannya di Musa Resort halo halo guys kita otw pulang guys jangan lupa di subscribe ya like and comment video ini oke oke see you on the next video bye i love it did you wanna finish up it might be good well selamat menikmati